PERSADA FM RADIO VISUAL Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali ya di kebersamaan kita Alhamdulillah pagi hari ini Hari Kamis 13 Robiul Awal 14.45 Hijriah Atau bertempatan dengan 28 September 2023 ya Saya Stata Sekia Hadirah kembali menjumpai Anda pendengar Dan di hari Kamis pukul 9 ini ya Kita bersama dalam program Menjada Wajada Dan kebersamaan kita sampai nanti pukul 10 pagi pendengar Kita di Menjada Wajada ya Selalu menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi Dan bagaimana mereka bersemangat dalam menggapai mimpi-mimpinya ya Dan baik pendengar langsung kita sapa ya Untuk yang hari ini pagi hari ini hadir ya Ini ada dari mahasiswa UNS nih ya Ini mahasiswa berprestasi UNS bidang PKM ya Program Kreativitas Mahasiswa Ini ada dari Mbak Ilin Putuhhana Dan juga Mbak Felisa Noraini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya bagaimana kabarnya nih Alhamdulillah Alhamdulillah ya baik Dan tadi dari kos karena masuk karena libur ya ini ya Iya Dari kos langsung ke sini ya Iya Oke Dan nanti kita ngobrolin tentang semangat kontribusi mahasiswa melalui edukasi, medikasi, bencana ya Oke Kesibukan saat ini selain kuliah apa nih? Dari Mbak Feli dulu Kalau aku sendiri saat ini lagi magang persekolahan lapangan PLP Karena mahasiswa dari FKIP gitu Mbak Iya Dari jurusan? Pendidikan fisika Oh pendidikan fisika Kalau dari Mbak Ili? Saya juga dari pendidikan biologi Jadi sekarang selain sibuk kuliah, PKM juga lagi magang di sekolah, PLP Sudah semester ini ya berarti ya? Semester 7 7 ya? Oke Sama-sama semester 7 ya? Oke Dan untuk Anda pendengar program Ajada Wajada Pagi hari ini juga disiarkan melalui live streaming di channel Youtube maupun Facebook kami di 102,2 persedia FM dan juga ya untuk Anda yang ingin bergabung silahkan Anda nanti bisa meninggalkan di kolom chat maupun kolom komentar ya Atau bisa bergabung di telepon di 0271-638123 atau di SMS maupun WhatsApp kami di 081-393-89000 Baik Ya Mbak Ili dan Mbak Feli Ini temanya pagi hari ini ya Bagaimana ini semangat kontribusi mahasiswa melalui edukasi mitigasi bencana Nah edukasi mitigasi bencana ini yang seperti apa? Dari Mbak Ili sendiri Kalau untuk edukasi mitigasi bencananya dari kami berupa permainan edukatif yang bisa dimainkan oleh anak Utamanya untuk usia 8 tahun ke atas Karena disini kami menciptakan produk yang mengharuskan pemainnya itu sudah bisa membaca Jadi kami menghususkan untuk produk ini usia 8 tahun ke atas Untuk memainkannya nanti edukasinya itu berupa anak itu akan mengerti misalkan bencana apa Di kota apa kemudian mitigasinya bagaimana Ya ini jadi permainan edukasi ya Seperti ini ya mungkin bisa ditujukan kepada pemirsa yang menyimpan di Youtube maupun Facebook Jadi ini permainan edukatif mitigasi bencana Ini terdiri dari apa saja nih Mbak Veli? Kalau untuk komponen ini sendiri kami menggunakan konsep permainan monopoli Jadi pasti ada kartu permainannya Disini ada 3 jenis kartu Mbak Yang pertama yaitu kartu tantangan dengan warna pink Kemudian ada kartu mitigasi Ini adalah kartu yang sangat penting untuk edukasi mitigasinya Dengan warna hijau Dan yang terakhir ada kartu sertifikat Untuk mengenalkan potensi bencana di setiap daerah di Indonesia Selain itu juga ada papan monopoli juga Disini untuk kota-kotanya sendiri kami juga tidak asal memilih Sedangkan kami memastikan ini apakah benar berpotensi tinggi di Indonesia dengan menggunakan Inarix Karena permainan ini itu terintegrasi sama Inarix yang dikelola oleh BNBP Indonesia Oke gitu ya Jadi wilayahnya pun juga ini yang biasanya rawan bencana ya Iya betul Oke Dan untuk tadi sasarannya untuk 8 tahun ke atas ya Ini sudah kemana? Maksudnya sudah disosialisasikan kemana? Ke SD? Begitu? Untuk sosialisasinya sudah di SD Ada 2 SD yang sudah kami sosialisasikan Yang pertama di SD Panularan Dan yang kedua di SD Bestalan Itu Mbak Panularan daerah? Daerah Lawean Lawean Di Solo ya? Masih sekitaran Surakarta Masih sekitar Surakarta Dan untuk antusias dari anak-anak sendiri bagaimana ketika memainkan ini? Untuk antusiasnya mereka sangat senang dan bahkan mereka kayak bertanya Mbak ini harganya berapa? Aku bisa beli di mana ya Mbak? Kayak gitu Mbak Iya Dan ini kan apa ya Dalam permainan edukasi gitu Permainan edukatif gitu Nah ide ini untuk membuat permainan yang menarik ini berawal dari apa nih? Kalau berawal pasti Mbak Ili yang bisa menjelaskan Karena ini ide penggegasnya adalah Mbak Ili Awalnya yang menjadi latar belakang dari produk kami ini tuh Dari awalnya di Solo waktu itu sedang musim banjir Kemudian kami berusaha untuk bagaimana biar banjir atau bencana-bencana lain itu Tidak apa ya Kerentanannya kan paling banyak di anak-anak Jadi gimana caranya biar anak-anak itu juga bisa mengerti bagaimana mitigasi bencana itu sendiri Terutama di daerahnya masing-masing Terus kami mensurvey dan kami menemukan ada namanya website Inaris Yang dikelola oleh BNBP Kemudian kami menggabungkan dengan itu Ternyata dengan website itu tuh bisa untuk mengetahui risiko-risiko bencana di suatu daerah Nah dari situ Tapi kelemahannya tuh belum banyak masyarakat ataupun anak-anak yang mengerti tentang website itu Nah kami mengemasnya dalam sebuah permainan Sehingga dengan memainkan ini ketika mendapatkan tantangan untuk membuka website Inaris Maka website itu juga lebih terkenalkan kepada masyarakat terutama untuk anak-anak Begitu Iya tadi ini ya katanya untuk terintegrasi di website ya Untuk ini ya Itu dalam bentuk sama permainan ini atau bagaimana? Untuk bentuk integrasinya sendiri kami menggunakan teknologi barcode Jadi ini link yang sudah kami barcodekan Kemudian nanti akan ketika kita scan langsung terhubung ke Inaris Dan kita bisa mengenalkan Inarisnya itu sendiri Dan disini kan ada beberapa tantangan misal disini fitur apa saja yang bisa kamu temukan dari website Inaris Jadi kurang lebihnya kami ingin mengenalkan website Inaris yang banyak orang yang gak tahu kalau Inaris itu sangat penting Dan disitu kan banyak fitur-fitur yang bermanfaat Seperti mengetahui kerentanan bencana, resiko, dan lain sebagainya Dan sebagai orang tua kan harusnya tahu tempat tinggal daerahnya itu seperti apa Biar dia bisa waspada terhadap anaknya Seperti itu Mbak Iya oke Dan ini kan termasuk dalam program kreativitas mahasiswa ya Jadi sudah lolos pendataan begitu ya Iya Dan untuk tahap selanjutnya nanti bagaimana? Selanjutnya setelah mendapatkan pendanaan kami melaksanakan program ini Dan kemudian akan ada evaluasi program oleh Dikti Kemudian nantinya berujung kepada Pimnas Jadi setelah ini berlomba-lomba untuk bisa lolos Pimnas Iya Oke Apa yang sudah dipersiapkan nih untuk menghadapi Pimnas nanti? Kami sudah berusaha untuk menyusun artikel untuk publikasi produk kami ini Kemudian kami juga berusaha untuk menghakikan produk kami Ada lagi? Selain itu juga kami karena skimnya itu kewirausahaan ya Mbak ya Jadi kami berusaha untuk bagaimana produk ini bisa terjual habis dari yang kami produksi Seperti itu Jadi kami melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, melakukan pengenalan produk di berbagai media sosial dan marketplace Oke Jadi ini sudah diproduksi secara banyak begitu ya? Iya sudah Oke Sudah mulai dipasarkan juga? Sudah Sudah ya Jadi promosi lebih banyak ke media sosial ya? Ya ada juga marketplace Iya Oke Shopee ada Mbak Oh berarti bisa dibeli ya? Ini dengan harga berapa? Kalau beli tahu? Harga aslinya tuh kami membanderol dengan harga Rp57.000 Iya Tapi untuk periode ini, kan ini bertepatan dengan Maulid Nabi, kami ada special event untuk harganya menjadi Rp45.000 Oke Oke Bisa dibeli di Sopi dengan akun tokennya? Fumi.com Oke 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 Dan untuk menyiapkan ini sebelumnya ya ketika pertama kali membuat muncul ide, kemudian membuat kerangka, jadi proposal, itu berapa lama sampai sekarang bisa dipasarkan gitu? Nah itu yang menarik Mbak, karena untuk perlombaan PKM kan karena banyak orang yang sudah membentuk tim jauh-jauh hari, sedangkan kami terbentuknya dua hari sebelum penutupan proposal itu untuk pihak UNIF Seperti itu Iya Berarti termasuk mendadak ya? Malah justru lolos itu kayak alhamdulillah banget Iya berarti dari awal tadi dari Mbak Ili ya yang menemukan ide itu Apakah ketika pertama kali ketika menemukan ide itu langsung mencari tim yang lain, anggota tim yang lain begitu? Awalnya sebenarnya ini mau kami ikutkan di salah satu ajang lomba yang diadakan oleh universitas, kemudian karena idenya terlalu kompleks dan waktunya tidak cukup untuk mengejar lomba itu Dan pada detik-detik terakhir itu baru tahu info terkait PKM, nah terus mungkin ini idenya bisa dipakai juga di PKM, nah habis itu di Hamin 2 itu baru membentuk karena minimal anggotanya itu tiga ya Tiga, maksimal lima, kemudian kami awalnya yang kami berdua terus mengajak teman-teman lain jadi lima orang dalam satu tim kami Iya, untuk yang lainnya sendiri juga dari fakultas FKIP atau semua FKIP ya, meskipun beda jurusan gitu ya Iya, beda jurusan Nah sebelumnya itu kan termasuk mendadak nih, berarti sudah kenal sebelumnya atau bagaimana? Iya, kenal di organisasi kebetulan Oke Oke, selain sibuk ini juga sibuk organisasi juga ya Iya, betul Dan untuk membangun, ini kan dalam satu tim itu ada lima orang gitu ya, dengan karakter yang berbeda Untuk membangun chemistry sehingga terbentuk satu tim yang solid itu bagaimana? Nah kalau itu Feli saya yang ketua timnya Iya, silakan Mbak Feli Kalau dari kami sendiri mungkin kita menganggapnya kan walaupun beda angkatan ya Mbak Ada yang angkatan 2020, ada yang 2021 Jadi kami lebih kayak mengakrapkan diri, tidak ada kayak ruang diantara kita Kalau kita tuh ada batasan angkatan 2020, angkatan 2021 Selain itu kami juga yang kayak membonding tim kami untuk kayak sering ketemu, untuk berdiskusi Walaupun kami berbeda pikiran, tapi sebisa mungkin ketika berdiskusi kami menemukan jalan tengah Gimana baiknya apabila yang A memiliki pendapat yang baik, yang lainnya pasti akan menyetujui dan sebaliknya Seperti itu, jadi agar solid sehingga proposal dan lain sebagainya bisa terkejar Walaupun cuma dalam waktu yang singkat, kita bekerja sebaik mungkin Seperti itu Mbak Iya, oke Dari Mbak Eli mungkin ada yang perlu ditambahkan nih Kalau dari saya, untuk menjaga kesulitan tim Selain karena kami terdiri dari dua angkatan yang berbeda Sebagai yang paling tua ya, karena kami semester tujuh yang dua orang dari semester lima tuh Ya lebih dalam bagi job deks mungkin Karena kan kalau lebih di bawah tingkat tuh kadang masih sungkan Jadi kami kalau bagi job deks ya apa ya Misalkan yang saya sama yang satu tingkat di bawah gitu Jadi yang angkatan bawah tuh tidak terlalu merasa sungkan gitu Karena bisa ngobrol bareng, ngobrol asik aja gitu Kalau ngerjain juga sambil makan bareng gitu Jadi nggak cuma ketemu untuk program kerja aja gitu Oke, dan untuk ini ya Nanti kan tahap selanjutnya ikut PIMNAS gitu Itu nantinya setelah dari PIMNAS itu bagaimana? Setelah dari PIMNAS itu biasanya kan banyak tim ya mbak ya Yang nanti lolos PIMNAS Jadi kayak harus banyak yang dipersiapkan Nanti kalau lolos PIMNAS itu dapet reward dari UNIF-nya sangat berarti buat kami Karena bisa lulus skripsi tanpa sidang, ada yang seperti itu Jadi bisa langsung wisuda Oh itu ya, salah satu manfaatnya ya Selain itu apa nih misalnya ya Misalnya ya tidak sampai lolos, tidak sampai memenangkan di PIMNAS gitu Itu apa yang didapat? Karena kami sudah punya produk dan kami juga sudah memasarkan Sebenarnya ketika kita ikut suatu lomba dengan suatu ide Itu bisa diikutkan ke cabang-cabang lomba lain Misalkan kalau ini kan inovasi mahasiswa Kemudian kami juga bisa mengikutkan di lomba lain yang mungkin bisa jadi media pembelajaran Kemudian kami juga ada mentarget ke untuk mengikutkan lomba yang bisnis plan atau dan lain sebagainya Jadi karena sudah ada produknya otomatis kita masih bisa mengembangkan untuk bisa menjuarai di bidang-bidang lain Oke, dan ikut PKM ini apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti atau bagaimana? Atau baru ini? Kalau saya baru kali ini, kalau Mbak Ili mungkin? Ya kalau saya 3 tahun ini ikut terus Ya kebetulan sudah dapat Lolos-lolos semuanya atau bagaimana? Dari 3 yang lolos 2 Iya, oke Itu dengan tim yang berbeda ya? Iya, tim yang berbeda Ya yang sebelumnya apa nih? Ini kan tentang mitigasi bencana gitu Sebenarnya kalau ini kan media pembelajaran mitigasi bencana Yang sebelumnya media pembelajaran juga lebih ke anak usia dini Apa namanya? Playdo Ya, untuk masa motorik halus anak gitu Iya, oke Berarti memang ini ya Senang melakukan penelitian begitu ya Mbak Ili ya Iya Ya, berawal dari ide yang kadang itu muncul dengan situasi keadaan yang mungkin tidak diduga-duga ya mungkin ya Iya, oke Mbak Ili dan Mbak Feli nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua ya obrolan kita ya Dan untuk pendengar yang ingin bergabung Anda bisa masuk saja di 0271638123 Atau di SMS maupun WhatsApp kami di 08139389000 Dan kita harus cedah sejenak pendengar nanti kita akan bersuah kembali di sesi yang kedua Manjada Wajada akan kembali selepas beberapa informasi yang berikut ini Ya, baik Mbak Ili dan juga Mbak Feli ya Ini Mbak Ili dan Mbak Feli ini mahasiswa berprestasi dari UNS ya bidang PKM Dan tadi sudah menjelaskannya ini tadi tentang edukasi mitigasi bencana melalui permainan Oke, Mbak Ili dan Mbak Feli Tadi selain dipasarkan dari permainan edukatif tadi ya Selain dipasarkan melalui media sosial dan juga marketplace gitu Ada rencana misalnya kerjasama dengan sekolah begitu ke depan begitu? Kalau rencananya ada, tapi untuk penjatuhannya ini masih kami susun lagi Karena sudah menuju akhir bulan dan kami baru akan menyusun untuk target bulan depan gitu Jadi kemudian di bulan depan Oke, oke dan ini tadi ini ya Kalau misalnya nih, ini tadi kan targetnya untuk usia 8 tahun ke atas yang sudah bisa membaca ya Nah kalau ini yang 8 tahun ke bawah, ini apakah mungkin bisa ya Tapi dengan pendampingan orang tua ya Bisa diterangkan dengan yang lebih fun lagi begitu Karena ini ada kartunya memang bentuknya edukasi ya Mbak Ili dan juga Mbak Feli ya Ini saya baca misalnya di Jakarta Jakarta ini potensi bernyatanya karena berada pada wilayah yang termasuk dalam dataran rendah dan memiliki 13 aliran sungai Jakarta sangat rawan terjadi banjir Jadi ini sebagai pengetahuan edukasi ke anak-anak ya Oke, Mbak Ili dan juga Mbak Feli Selama ini ya dari awal mempersiapkan tadi yang mendadak tadi ya 2 hari sebelum itu ya Itu ada mungkin kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan yang dihadapi apa nih? Kalau kesulitannya sendiri, karena kan kebanyakan kami tidak hanya mengajukan satu proposal Jadi kebanyakan yang lainnya itu juga mengajukan dua proposal walaupun dengan tim yang berbeda Jadi kami kesusahannya lebih ke waktu bertemu untuk menyelesaikan proposalnya Tapi Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik dan lolos itu sudah kami sangat bahagia Iya, jadi lebih ke waktu ya Karena berasal dari prodi yang berbeda gitu dengan kegiatan masing-masing juga Nah, untuk satu tim sendiri, kosnya sama atau beda nih? Beda Beda ya Jadi ketika bertemu memang harus, waktunya harus ini ya sama-sama ya Iya Iya Oke, dan kadang kan dalam satu kelompok ya ada yang paling aktif gitu Ada yang cuma jadi kayak bantu-bantu gitu Itu untuk ke apa ya bisa agar kelompok itu sama-sama mereka tuh juga berkontribusi itu bagaimana? Kalau dari kami tuh ada pembagian, ada yang spesialis keuangan, ada yang spesialis desain, ada yang spesialis pencarian bahan baku Ada yang spesialis Promosi Ya, promosi Proposal, menyusun proposal Jadi aktif dalam bidangnya masing-masing gitu Oh gitu Jadi dibagi-bagi ya sesuai dengan tugasnya masing-masing Dan tadi dari Mbak Feli sendiri kan proposalnya itu ada yang tidak hanya ini begitu ya Betul Dalam satu tim itu ya Iya Iya Berarti pada saat itu mengajukan berapa proposal? Kalau saya ada tiga, masing-masing anggota tim itu punya proposal, punya kelompok lain Jadi tidak hanya tergabung dalam satu kelompok gitu Misalkan saya, saya tergabung di kelompok Fumi ini juga tergabung, punya kelompok tersendiri yang membahas tentang produk lain atau inovasi lain Kemudian juga kami ikutkan di PKM ini gitu Iya, di tahun yang sama Oh berarti Mbak Ili sendiri juga masuk di tim yang lain ya? Nah itu bagaimana manajemen waktunya nih? Karena dengan ide yang berbeda, dengan orang yang berbeda gitu Kalau untuk saya sendiri, yang produk satunya itu memang kebetulan karena saya dari pendidikan biologi Nah produk satunya itu tentang biologi Juga teman-temannya juga dari pendidikan biologi Jadi lebih mudah, lebih sering ketemu, lebih cepat selesai Kalau yang ini kan emang orangnya beda-beda dari berbagai prodi Meskipun masih FKIP, tapi ada yang dari kimia, ada yang dari fisika, ada yang dari IPA, ada yang dari biologi Jadi ini lebih kayak menunggu waktu untuk bisa bertemu bersama baru bisa mengerjakan gitu Tapi kalau untuk, yang satunya karena saya beda gimana ya Kayak ngerjainnya tuh ada waktunya tersendiri untuk satu dan lainnya gitu Oke, oke Kalau dari Mbak Feli sendiri, apakah masuk di tim lain atau bagaimana? Atau cuma ini? Ikut dua proposal Yang satunya tapi beda scheme Oh gitu, itu sama-sama lolos atau bagaimana? Untuk tahun ini Alhamdulillah keduanya lolos pendanaan Mbak Oh gitu Iya, kalau dari Mbak Ili manajemen waktunya sendiri bagaimana nih? Kalau Eh kok Mbak Ili Mbak Feli ya Sama-sama Li nih Kalau dari saya mungkin menjatuhannya kan dalam seminggu nih Mbak Jadi ada tiga hari dalam seminggu untuk tim Fumi Kemudian ada tiga hari selanjutnya untuk tim yang lainnya Seperti itu Jadi harus bisa bagi hari sih untuk manajemen waktunya Seperti itu Iya, oke Oke, ini sudah banyak yang bergabung ya Ada Mas Ali Imron Joss teman-teman semoga lolos Pimnas 36 diunpat nanti Kemudian ada Mbak Riva Ana Kucop untuk Mbak Liyin ya Oh iya Panggilannya Liyin Salam bulik dari Karanganyar Begitu ya Oke Dan ini dari Mas Ali Imron tadi Lagi ya Sampai di mana perkembangan atau tren penjualannya Laporan kemajuannya apakah sudah selesai Kemudian kegiatannya sudah 100% dijalankan Silahkan mungkin bisa dijawab nih Kalau untuk yang pertama Tadi tren penjualan Kami untuk penjualannya sendiri Kami sudah menjual 35 unit 35 paket Produk dari Fumi Ini sudah terjual Untuk penjualannya Kebanyakan kami tuh lebih ke Langsung Jadi kenalan dari saya Kenalan dari teman-teman lain Jadi by WA by personal Kemudian untuk yang kedua tadi Laparan kemajuan Alhamdulillah ini laparan kemajuan kami sudah selesai Tapi masih belum kurang meng-input lampiran-lampiran Seperti foto Nota dan lain-lain Kemudian yang terakhir tadi Tentang Pelaksanaan program apakah sudah 100% Kami bisa katakan 100% Tapi kayak Karena ini penjualan Jadi kami harus lebih Memaksimalkan penjualan Karena nanti akan dilaporkan Berapakah penjualannya Berapakah laba yang kami hasilkan Karena itu sangat menentukan Kelulusan di PIMNAS nanti Oke Jadi memang Ini ya Ini tidak melulu Hanya sekedar ide Kemudian muncul mainan edukatif Tapi juga Bagaimana memasarkan Memang Sampai di sasarannya Sampai betul ke sasarannya Oke Ini Mas Ali Imron ini Pembina PKM Universitas Negeri Surabaya Ya Produknya kreatif dan menarik Oke Oke Ini ada juga dari Mbak Cici Semanggi Semangat Semoga Allah mempermudah segala urusan Kemudian ada juga Mbak Iza Layla Nurrohmah Semoga lolos PIMNAS Untuk Mbak Ili dan juga Mbak Feli Amin ya Oke Mbak Ili dan juga Mbak Feli Tadi ya Ternyata bukan hanya Proposal ini saja Gitu yang lolos Ternyata ada yang lain Dengan tim yang lain Nah Untuk memacu semangat nih Untuk bisa semangat Dalam mengejar Apa yang menjadi Cita-cita Begitu Apa yang selama ini Tips-tipsnya bagaimana Tipsnya itu Karena kan Takut apa ya Mbak Gak bisa Punya prestasi lain Jadi kami ingin Membuktikan bahwa Kalaupun kami tidak punya Prestasi di bidang lain Kami bisa membuktikan Kalau kami bisa Lolos PIMNAS Bisa membanggakan orang tua Yang terpenting itu Kami selalu punya Pemikiran bahwa Kami itu ingin membanggakan Kedua orang tua kami Jadi kami terus semangat Untuk menyelesaikan program Seperti itu Iya Kalau dari Mbak Ili Sendiru bagaimana? Kalau dari saya Jangan takut Mencoba Apalagi Kadang-kadang kita merasa Ide yang remeh Tapi Kalau kita berani Untuk Menuliskan ide tersebut Kita berani untuk Berbincang dengan teman lain Yang mungkin Kan Kita hanya menguasai Satu bidang Misalkan Kalau saya Biologi Saya ngobrol dengan Anak fisika Kemudian menghasilkan Suatu produk yang Pengembangan dari biologi Ide yang sudah saya punya Dengan Yang ahli fisika Begitu Jadi Lebih ke Jangan pernah menganggap Remeh apa yang Sudah pernah terintas di kepala Dan Sampaikan itu Kepada orang lain Pasti orang lain akan Memberikan masukan Memberikan Pendapat Jadi Kita bakal bisa Lebih berkembang Iya Tadi kan bermula Dari Sebuah ide Pertama kali Dan untuk Memaco Munculnya ide Itu bagaimana? Kalau saya Lebih ke Melihat Kayak Trend lomba Sekarang Sedang trend lomba Apa Misalkan Karena waktu itu Lebih trend ke Mitigasi bencana Kemudian ke lomba-lomba Media pembelajaran Maka Muncul ini Media pembelajaran Untuk anak Yang bisa mengajarkan Mitigasi bencana Melalui kegiatan yang fun Ini juga Monopoli itu Pengembangan Setelah kami Membentuk suatu kelompok Sebelumnya tuh Ide Yang murni Dari saya itu Berupa Kayak permainan Flash card gitu Jadi Hanya kartu Bergambar Kemudian ada Keterangannya Tapi kemudian Karena kita berdiskusi Kita ngobrol bareng Akhirnya Tercetuslah Permainan Yang sistem permainannya Itu monopoli Jadi lebih asik Lebih ada aktivitas Untuk anaknya Gitu Iya Iya Jadi dari awalan Kemudian Untuk sebuah kelompok Itu dari diskusi ya Kemudian saling melengkapi Gitu Iya Dan Tadi Mbak Ili sendiri ya Sudah pernah mengikuti sebelumnya Untuk PKM ini ya Di tahun-tahun sebelumnya Dan pernah Yang lolos dua ya Baru dua ya Di tahun yang sebelumnya Tahun 2021 Lolos Lolos Tapi sempat Tidak lolos Sebegitu Pernah Pernah Iya Nah untuk Ini Mbak Ili Untuk bisa Apa ya Semangat tidak menyerah Tidak gampang menyerah Itu bagaimana Ketika kita Tidak lolos Kalau untuk bidang PKM Belum Alhamdulillah belum Alhamdulillah belum Karena ini pertama kalinya Bagi saya Kalau untuk bidang lain Tentunya Pernah ya Bagaimana Memaknai dari Kegagalan itu Kalau dari saya Saya percaya bahwa Setiap orang itu Punya waktunya Untuk bersinar masing-masing Betul Jadi Kalau Ada satu hal yang Membuat kita redup Kita harus percaya bahwa Ada satu hal yang akan Membuat kita terang Seperti itu Mbak Ya jadi Percaya saja ya Seperti Misalnya Buah dalam satu tangke Itu kan Matangnya berbeda-beda Tapi insya Allah Nanti akan matang Dengan seiring Dengan waktunya Begitu Oke Ini ada dari Mas Ali Imron Tadi ya Masuk lagi ya Saran untuk Trend penjualan Mohon dibuat Grafiknya Agar terlihat Trendnya Nanti ketika PKP 2 Jangan lupa Yang ditunjolkan Bukan hanya Dari aspek Kreativitas Dan juga Trend penjualan Yang positif Bisa juga Dipaparkan Respon Positif Artinya Produk kalian Bukan hanya Laku Tetapi ada Profit Namun juga Ada manfaat Bagi customer Terima kasih Untuk tarannya Nanti kita bisa Bikin grafik Untuk penjualannya Berarti Iya betul Carta Oke Dalam satu tim itu Nanti ada Ini ya Biasanya ya Ada dosen Pembimbingnya Selama ini Masukan dari Dosen sendiri Bagaimana Cukup Berpengaruh Untuk Tim kami Karena Konsep permainan Juga Dibantu Juga Sama dosen Pembimbing Dari segi Karena Dosen Pembimbing kita Juga punya Anak kecil Jadi kita Bisa tahu Pandangan Seorang Orang tua Itu Ingin Anaknya Butuh Apa sih Jadi kita Berusaha Untuk memberikan Yang terbaik Dari Saran-saran Yang diberikan Dosen Pembimbing kami Seperti itu Oke Dan ke depan Ini Nantinya Harapan dari Mbak Ili Dan juga Mbak Feli Sendiri Seperti apa Tentunya Harapan kami Produk ini Tidak hanya Untuk PKM Dan Pimla Saja Tentunya Ingin kami Kembangkan Lagi Sehingga Nantinya Di luar Kegiatan Bisa Menjadi Usaha kami Untuk Mendapatkan Uang Dan lain sebagainya Biar Nanti langsung Punya pekerjaan Atau memberi Peluang Usaha baru Untuk orang lain Mungkin Iya Oke Dan Ini ya Yang menarik Dari Ikut PKM Ini ya Apa sih Yang menarik Untuk ikut Dari PKM Ini Apa yang Yang didapat Gitu Selain Misalnya Tidak jadi Lolos pun Kan ada Pasti ada Banyak pelajarannya Begitu Kalau untuk PKM sendiri Terutamanya PKM Kewirausahaan Ini Cocok banget Buat Mahasiswa-mahasiswa Yang Punya ide Bisnis Ingin mencoba Bisnis Kemudian Bingung Modalnya Tapi bisnisnya Bisa dituliskan Dalam sebuah proposal PKM ini Salah satu Ajang Untuk Mendapatkan Pendanaan Modal Untuk bisnis Jadi Dengan ikuti PKM Otomatis Bisa Memiliki Langkah Untuk Berbisnis Oke Tadi kan Ini termasuk Yang Ngelos pendanaan Itu Dalam Pendanaan Sendiri Dibiayai 100% Atau bagaimana 100% Dari Dana Yang Kita Ajukan Oke Oh gitu Berarti Dari semua Ketika Ini kan Mainan Edukatifnya Sudah Diproduksi Itu Berarti Biaya 100% Dari Ini ya Dari PKM Dikti Oke Oke Dan Untuk Ini Kedepan Begitu Apa ya Apa yang Ingin Dilakukan Nanti Setelah Setelah Ini selesai Gitu ya Mungkin Kami akan Mengembangkan Permainannya Karena ini kan Permainan Monopoli Tapi basicnya Mitigasi Bencana Iya Masih banyak Hal-hal yang harus Diketahui oleh Anak Selain Mitigasi Bencana Dan bisa Diterapkan Dalam sistem Permainan Monopoli Jadi Kedepannya Kami bisa Mengembangkan Permainan Permainan Untuk Anak Lagi Dengan Sistem Monopoli Tapi Dengan Pembelajaran Yang Berbeda Iya Jadi Rencana Kedepan Seperti Iput Itu ya Dengan Tim Yang Sama Atau Mungkin Ada Yang Lagi Yang Masuk Gitu Iya Bisa Untuk Yang Mungkin Dari Keterbatasan Ada Keterbatasan Ilmu Yang Kami Jadi Pengetahuan Anak Juga Bisa Dari Bidang Tersebut Iya Dan Ini Termasuk PKM Wirausaha Termasuk Nah Ini Dalam Satu Tim Yang Sama Itu Tadi Mbak Ili Sendiri Dari Jurusan Biologi Kemudian Mbak Feli Dari Fisika Nah Ini Termasuk Anak Kipan Bukan Yang Apakah Dalam Satu Tim Itu Ada Yang Dari Yang Sosial Begitu Yang Dari Keuangannya Begitu Dari Kami Tidak Ada Karena Dari Ipa Semua Curusan Ipa Semuanya Tapi Bisa Berwirausaha Nanti Insya Allah Insya Allah Amin Oke Oke Dan Pagi Hari Ini Mbak Ili Dan Mbak Feli Ini Program Manjada Wajada Siapa Yang Bersungguh Insya Allah Nanti Akan Mendapatkannya Nah Makna Dari Manjada Wajada Untuk Mbak Feli Sendiri Bagaimana Kalau Dari Saya Itu Kan Kita Sudah Berusaha Semaksimal Mungkin Dan Kita Terus Berikhtiar Pasti Kita Akan Mendapatkan Hasilnya Seperti Itu Mbak Karena Dari 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 Mungkin SD Saya Sudah Mengataui Kata Itu Walaupun SD Kan Untuk Pengetahuan Agamanya Masih Kurang Untuk Mengenal Bahasa Bahasa Arab Tapi Kata Kata Itu Sudah Menjadi Kata Motivasi Dan Kata Motto Saya Dari Mbak Ili Sendiri Bagaimana Kalau Dari Saya Memaknai Menjeda Wajeda Barang Siapa Bersungguh Pasti Akan Mendapatkannya Jadi Ketika Melakukan Sesuatu Niatkan Dengan Baik Kerjakan Dengan Baik Dan Kita Nantikan Hasil Yang Terbaik Juga Oke Dan Selamat Ini Untuk Dukungan Dari Keluarga Sendiri Bagaimana Kalau Dukungan Dari Keluarga Pasti Selalu Memberikan Doa Semangat Untuk Kita Melaksanakan Program Dan Pastinya Membantu Untuk Mengenalkan Produk Kita Ke Teman Temannya Atau Ke Masyarakat Yang Lain Tetangga Seperti Itu Oke Jadi Dari Keluarga Sampai Membantu Dan Itu Promo Dari Keluarga Lumayan Masuk Juga Keluarga Jadi Konsumen Pertama Pembeli Pertama Dan Juga Mengenalkan Yang dikenalkannya Dan Kalau Ini Apa ya Dari Impian Impian Yang ingin Diraih Nanti Apa nih Dari Mbak Sidang Kripsi Karena Sudah Tingkat Akhir Jadi Mengejar Riwat Riwat Itu Dan Bisa Menjalankan Dunia Perkulaan Ini Di Akhir Dunia Perkulaan Ini Dengan Bahagia Dan Enjoy Iya Kalau Dari Mbak Feli Sendiri Kurang Lebih Sama Ya Karena Mahasiswa Akhir Pasti Impian Terbesarnya Adalah Ingin Segera Lulus Segera Bekerja Dan Tentunya Ini Kan Bisa Jadi Peluang Kerja Kita Juga Seperti Itu Mbak Iya Oke Dan Ini Jadi Pengalaman Yang Berharga Dan Selama Kuliah Memang Harus Dimanfaatkan Untuk Hal-hal Yang Positif Mbak Ili Dan Mbak Feli Oke Mbak Ili Dan Mbak Feli Ini Kebersamaan Kita Sudah Berada Di Penghujung Waktu Sebelum Diakhiri Mungkin Ada Hal Yang Ingin Disampaikan Atau Mungkin Ingin Memberikan Apa ya Menyampaikan Apa yang menjadi harapan Begitu Silahkan Dari Mbak Ili Sendiri Kalau Yang Menjadi harapan Saya Utamanya Bisa Membahagikan Orang tua Dan Untuk Bisa Membahagiakan Orang tua Itu Kita Jangan Pernah Lagu Jangan Pernah Putus asa Ketika Akan Memulai Sesuatu Apalagi Ketika Kita gagal Itu Jangan Pernah Ragu Kita Bisa Memulainya Lagi Dengan Cara Yang Berbeda Kalau Dari Saya Sendiri Masih Sama Ya Itu Untuk Orang tua Dan tentunya Untuk Tim Fumi Sendiri Saya Ingin Bisa Lolos Pimnas Bersama-sama Berlima Berlima Ke Unpad Seperti Yang Disampaikan Bapak Ali Murad Tadi Bahwa Pimnas Akan Di Unpad Kemudian Harapannya Semoga Fumi Card Ini Menjadi Benar-benar Media Pembelajaran Yang Bermanfaat Bagi Anak-anak Mengingat Mitigasi Bencana Untuk Saat Ini Sangat Penting Karena Kita Tahu Bencana Alam Di Indonesia Sangat Rawan Dari Gempa Dari Tsunami Dan Lain Tidak Menangis Ketika Terjadi Suatu Bencana Oke Baik Terima kasih Mbak Feli Dan juga Mbak Ili Atas Waktunya Dan Semoga Nanti Insyaallah Lolos Pimnas Amin Dilancarkan Segala Mimpi-mimpinya Begitu Oke Dan Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Baik Pendengar Sampai Disini Kebersamaan Kita Di Manjada Wajada Dan Terima kasih Untuk Anda Yang Sudah Bergabung Semoga Apa Yang Disampaikan Tadi Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Menjadi Inspirasi Untuk Kita Semuanya Dan Akhirnya Saya Sengata Sekia Pamit Tundur Diri Dari Ruang Dara Anda Terima Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Pendengar Sesungguhnya Hanya Orang-orang Yang Bersabarlah Yang Cucupkan Pahala Mereka Tanpa Batas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh